Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Alif Zofika Raikam disini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana tahapan-tahapan glikolisis seperti yang kita tahu glikolisis itu sendiri merupakan tahap pertama dari metabolisme atau langkah pertama dari metabolisme yang dimana disana terdapat perubahan dari glukosa menjadi pirupat dan disinilah awal mula terbentuknya ATP yaitu adenosine triphosphate yang akan menjadi sumber energi bagi makhluk edo nah pada tahapan-tahapan glikolisis ini terbagi menjadi beberapa tahapan yaitu tahapan yang pertama ada yang namanya tahapan fosforilasi nah pada tahapan fosforilasi ini kita akan merubah glukosa senyawa glukosa menjadi glukosa 6-phosphate bagaimana? seperti yang kita tahu glukosa ini mempunyai 6 unsur atom karbon nah pada tahapan ini yaitu menggunakan enzim hexokinase nah pada tahapan ini 6 atom karbon yang 6 atom karbon glukosa yang membentuk cincin atau siklis itu pada atom karbon yang ke-6 hidrogen atau diganti oleh pospat pospatnya ini dari mana? pospatnya ini dari ATP-nya itu sendiri disumbang dari ATP nah dari ATP disumbang 1 pospat sehingga namanya menjadi berubah menjadi adenosine di pospat karena disumbang ke karbon tadi ya atom karbon ke-6 tadi nah apa sih tujuan dari tahap pertama ini? tahap pertama ini bertujuan memperangkap gula agar tetap berada di dalam sel nah sementara untuk cara penamaannya sendiri dari berubah dari senyawa glukosa menjadi glukosa 6 pospat ini seperti dilihat dari persenya tadi ya ada perubahan dari atom karbon yang ke-6 yaitu dari hidrogen menjadi pospat dan juga dari berapa jumlah atom karbon yang dimiliki oleh glukosa seperti yang kita tahu jumlah atom karbon yang dimiliki oleh glukosa penyawa glukosa ini ada 6 ya jadi glukosa 6 nah untuk pospatnya sendiri itu diambil dari perubahan yang tadi itu di atom karbon yang ke-6 nya menjadi glukosa 6 pospat baik selanjutnya masuk ke tahap yang kedua nah pada tahap yang kedua ini glukosa yang telah diubah menjadi glukosa 6 pospat akan diubah kembali menjadi fructosa 6 pospat nah tahap apa yang dinamakannya yaitu tahap isomerisasi nah pada tahap isomerisasi ini glukosa 6 pospat akan diubah menjadi fructosa 6 pospat nah apa itu isomerisasi? berasal dari kata isomer ya yang berarti senyawa kimia yang sama dan struktur yang berbeda nah untuk tahap isomerisasi ini menggunakan enzim fosfoglucoisomerase nah pada tahap isomerisasi ini senyawa kimia pada glukosa tetap sama glukosa 6 pospat dan juga fructosa 6 pospat namun perbedaannya itu pada struktur struktur senyawanya dimana pada glukosa 6 pospat atom karbon atom karbon keseluruhan itu berbentuk cincin yang membentuk segi 6 nah kalau di fructosa 6 pospat ini semuanya menjadi segi 5 dari atom karbon nomor 1 itu berikatan dengan atom karbon nomor 2 dan untuk atom karbon nomor 5 tetap berikatan dengan atom karbon nomor 6 dan pospat masih tetap berikatan dengan atom karbon yang ke-6 nah mungkin itu saja untuk tahap yang ke-2 selanjutnya masuk ke tahap yang ke-3 nah baik selanjutnya masuk ke tahap yang ke-3 pada tahap yang ke-3 ini fructosa 6 pospat mengalami kembali fosforalisasi seperti pada tahap yang pertama yaitu penambahan pospat pada atom karbonnya nah pada proses fosforalisasi ini dikatalisasi oleh fosfofructokinase antara itu untuk penamaannya sendiri penamaannya sendiri itu dikarenakan ada penambahan dari pospatnya dilihat dari struktur atomnya yang masih sama strukturnya berbentuk cincin segi 5 namun pada C1 ditambah 1 pospat kemudian C2, C3, C4, dan C5 dan sampai C6 tetap masih ada pospat juga sehingga nanti akan ada 2 unsur atom karbon yang memiliki pospat yang mempunyai posisi berlawanan nah posisi yang berlawanan ini membuktikan bahwa gula fructosa ini siap dibagi menjadi 2 bagian yaitu menjadi 2 gula 3 atom karbon nah untuk namanya seperti tadi ya masih fructosa kemudian karena ada penambahan 1 pospat pada atom karbon nomor 1 menjadi 1,6 dipospat nah baik selanjutnya masuk ke tahap yang keempat pada tahap yang keempat ini senyawa glukosa senyawa gula fructosa 1,6 dipospat ini akan mengalami yang namanya lisis atau pemecahan nah pemecahan ini menjadi 2 gula yang mempunyai struktur 3 atom karbon nah apa saja 2 senyawa gula tersebut 2 senyawa gula tersebut yaitu ada di hidroksiasetan fosfat selar dehida 3 pospat nah untuk strukturnya sendiri ada 3 unsur atom karbon dan juga 1 atom karbon yang memiliki pospat di masing-masing gula nah kedua gula ini bersifat isomer atau mempunyai struktur kimia yang sama namun struktur atom karbon yang berbeda nah untuk berbeda maksudnya berbeda dari fructosa 1,6 dipospat yang sebelumnya nah 2 gula ini dapat bereaksi satu sama lain mengubah satu sama lain atau bersifat reversible nah itu untuk tahap yang keempat selanjutnya masuk ke tahap yang kelima nah baik selanjutnya masuk ke tahap yang kelima pada tahap yang kelima ini sebelumnya saya akan menjelaskan lebih dulu karena pada tahap sebelumnya kita sudah tahu ya bahwa hasil dari tahap keempat itu yaitu ada dehidroksi aksetan pospat dan juga gliseraldehyde 3 pospat nah pada tahap sebelumnya dehidroksi aksetan pospat mengalami isomerisasi jadi berubah menjadi gliseraldehyde 3 pospat juga sehingga pada tahap yang kelima ini kita memiliki 2 senyawa gliseraldehyde 3 pospat atau memiliki 2 gula gliseraldehyde 3 pospat nah pada tahap ini 2 gliseraldehyde 3 pospat akan dikatalase oleh enzim gliseraldehyde 3 pospat dehidrogenase nah pada tahap yang kelima ini 2 gliseraldehyde 3 pospat mengalami yang namanya oksidasi dan juga fosforilasi untuk reaksi oksidasi reaksi oksidasi ini terjadi ketika 2 atom hidrogen pada kedua gula itu dilepaskan dilepaskan kemudian hasil dari pelepasan elektron tersebut akan menghasilkan NADH 2 NADH setelah atom karbon hidrogen dilepaskan kemudian atom oksigen akan berikatan dengan atom karbon nomor 1 nah kemudian dikarenakan atom hidrogen sudah dilepaskan maka reaksi selanjutnya itu ada fosforilasi 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 atau seperti yang kita tahu yaitu penambahan gugus pospat nah penambahan gugus pospat ini terjadi pada nomor atom karbon ke satu dan juga nomor atom karbon yang ke tiga kenapa ada 2 penambahan 2 fosforilasi itu dikarenakan kita kan tadi dari gliseraldehyde 3 fosforilasi nah jadi kita butuh 2 gus fosforilasi nah dimana dari mana fosforilasi ini kita ambil nah untuk gus fosforilasi ini diambil dari sitoso untuk fosfat ini sendiri dinamakan fosfat tanorganik nah baik selanjutnya masuk ke tahap yang ke-6 pada tahap yang ke-6 ini senyawa 1,3 bifosfor gliseral akan dikatalase oleh enzim fosfor gliseralkinase menjadi 3 fosfor gliseral bentuk reaksinya tersebut disebut transfer fosfat nah pada tahap yang ke-6 ini terjadinya pemindahan terjadinya pemindahan fosfat dari struktur 1,3 bifosfor gliseral yaitu pada fosfat pada nomor atom yang pertama itu akan ditransfer kemudian kemudian produk yang tadinya 2 ADP menjadi 3 ATP atau 3 adenosine triposfat kemudian penamaannya sendiri untuk penamaannya sendiri berubah menjadi 3 fosfor gliseral dikarenakan gugus posfat hanya terdapat pada nomor atom karbon yang ketiga selanjutnya masuk ke tahap yang ke-7 pada tahap yang ke-7 ini senyawa 3 fosfor gliseral akan mengalami isomerisasi isomerisasi atau perubahan pada struktur atomnya tetapi tetap sama pada struktur kimianya 3 fosfor gliseral akan terisomerisasi menjadi 2 fosfor gliseral nah pada tahap isomerisasi ini terjadi pertukaran posisi antara hidrogen dengan posfat yang berada di nomor atom karbon yang ke-2 dan juga yang ke-3 dimana posfat dari nomor atom karbon yang ke-3 akan berpindah tempat dengan hidrogen yang berada di nomor atom karbon 2 sehingga namanya menjadi 2 fosfor gliseral pada tahap isomerisasi ini dikatalase oleh enzim fosfor gliseral mutase nah baik selanjutnya masuk ke tahap yang ke-8 pada tahap yang ke-8 ini senyawa 2 fosfor gliserat akan ter dehidrasi atau dikatalase oleh enzim enalase menjadi 2 fosfor 0 virupat nah bagaimana tahap-tahap pada pada tahap yang ke-8 ini 2 fosfor gliseral akan melepas 2 gugus atom yaitu melepas hidrogen pada nomor atom karbon yang ke-2 dan juga melepas hidroksil yaitu pada gugus hidroksil pada nomor atom yang ke-3 sehingga keduanya yang dilepas akan bergambung menjadi H2O dan itulah yang disebut proses atau tahapan dehydrasi karena terdapat 2 gugus atom yang disingkirkan sehingga senyawa yang dihasilkan disebut 2 fosfor 0 virupat selanjutnya kita menuju ke tahap yang terakhir yaitu pada tahap yang ke-9 dari glikolisis nah pada tahap yang ke-9 ini senyawa fosforionol virupat akan dikatalase oleh enzim virupat kinase menjadi virupat nah reaksi yang terjadi dari tahap yang ke-9 ini yaitu transfer gugus fosfat dari fosforionol virupat menjadi virupat nah transfer fosfat pada fosforionol virupat terjadi pada nomor atom karbon yang ke-3 nah fosfat ini akan ditransfer menuju 2 ADP sehingga hasil akhirnya yaitu menjadi 2 ATP atau 2 adenosine triposfat nah sehingga hasil strukturnya akan berubah menjadi 2 virupat demikianlah tahapan-tahapan glikolisis pada tahap selanjutnya 2 virupat 2 molekul virupat ini akan dilanjutkan menuju proses dekarbosilasi oksidatif nah mungkin itu saja tahapan-tahap maka dapat kita simpulkan hasil perubahan glukosa menjadi virupat ini yang kita dapatkan dari apa saja yang kita dapatkan ada 2 ATP 2 H2O dan juga 2 NADH mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam respirasi aerob dalam tahapan-tahapan glikolisis kali ini terima kasih telah menyaksikan video saya dalam pembelajaran kali ini sampai bertemu lagi selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih